Selain retetan informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya di mana razia penyeludupan baju bekas impor asal Malaysia di Tanjung Balai Asan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Ibu-ibu pemilik bisnis baju bekas impor, hisseris dan menghadang truk Bea Cukai yang meninta dagangan mereka. Pangis hisseris ibu-ibu pemilik bisnis baju bekas menghadang truk Bea Cukai yang membawa barang dagangan mereka. Sebelumnya, petugas Bea Cukai Teluk Nibung dibantu TNI menyita puluhan karung baju bekas impor ilegal asal Malaysia. Namun karena mendapat perlawanan, petugas akhirnya hanya bisa membawa 4 karung sebagai barang bukti. Bisnis baju bekas impor ilegal ini masih saja marak meski pemerintah telah melarangnya dengan alasan kesehatan dan merugikan industri pakaian lokal.